halo assalamualaikum tulur berjumpa lagi dengan saya lia menolong beri pohon kabar ya tulur sehatkan mugi-mugi paring kesehatan ya tulur nah di video kali ini saya membuat roti tawar atau roti sobek ya lor ya terserah ini yang menyenangnya apa jadi pokoknya aku menggawa roti ini menggawa sarapan bosku karena buat makan sore ya lor ya nah ini caranya sangat mudah dan gampang dan ini tanpa mixer ya lor yang pasti ini ini empuk nah ini roti tawar bisa dicoba dengan resep saya seperti ini oke pertama ini saya menggunakan adalah susu kental manis coklat ya ini saya pakai 2 sendok nah semisale pakai susu kental manis yang warna putih juga gak apa-apa kalau adanya itu soalnya ini dirumahku lagi habis yang warna putih adanya coklat jadi saya pakai yang coklat ini ya lor oke dan setelah saya itu tambahkan air airnya air matang saya tambahkan 8 sendok makan nah ini ukurannya pakai ukuran sendok ya ukuran air dan juga tepungnya pakai ukuran sendok makan oke dan setelah itu ini adalah ragi kering atau ragi instan pakai setengah sendok lebih sedih lah ya sekitar setengah sendokan ya sendok makan lalu diaduk sampai merata seperti ini telur ben tercampur ben tercampur rata nah ini cara ini sangat simpel tidak ribet oke oke wadah ya jadi seperti ini caraku dan ini adalah tepung terigu pro tinggi saya belinya yang merek korea nah seperti ini bisa dibeli warna ini ya warna ini coklat ini ya bisa dibeli ini saya belinya di 360 toko 360 itu lagi ada katakalur kemarin itu 3 bungkus ini kalau nggak salah harganya 33 dolar dapat 3 jadi saya beli yang pro tinggi sama pro sedang pro sedang ini saya beli 2 nah ini lalu saya tambahkan telur 1 butir nah ini bisa di cek ya di tulisannya lalu tambahkan gula 1 sendok makan gula pasir lalu garam dan setelah garam ini di aduk sampai merata nah ini tadi tepungnya 13 sendok makan yulur maaf ngomong wai lali katini ngomong ya iku ukurannya jadi sudah saya tulis di sini di layar ya bukan di deskripsi soalnya aku nggak sempat nulis di deskripsi yulur ya oke dan setelah itu ini saya tambahkan butter atau mentega kalau nggak ada bisa ditambahkan dengan margarin kalau ada nih margarin kalau pakai mentega itu lebih enak lor kalau menurutku kalau ada nih margarin margarin yuk enak yus podo wai tapi tekstur ini kaya beda gitu lho rosa nih yus ngomong lah pokoknya soalnya kan kalau ke mahal itu kan mahalan di menteganya yuk butternya nah kalau margarin itu agak murah sedih yuk yuk bener lho kura ini ngomong ya pokoknya ngomong lah santu ini sampean oke dan setelah itu diaduk sampai merata seperti ini diuleni kok diaduk jadi diuleni seperti saya ini ini diuleni selama 7-10 menit yuk sampai seperti ini yuk gak usah terlalu kualis banget pokok inginnya yuk yuk hasilnya tetep empuk lho oke dan setelah itu langsung wai ambil plastik ditutup dulu ini didiamkan dulu selama 1 jam jadi iki tak tinggal tak tinggal belanja dulu lho aku biasanya kalau pagi tak buat terus baru tak diamkan ini tak ngirim waktu ini ngirim bos karo yang belum jauh kalau sudah pulang belanja terus dilihat WSN 1 jam terus mengembang seperti ini nah kalau sudah seperti ini baru dibentuk sesuai selera ya lho nah iki aku pertama tak kasih tepung seperti ini nah iki bentujuannya gak terlalu lengket semisalnya lengket nah si di wai tepungnya naburi terus taruh disini ini dibentuk sesuai selera jadi aku bentuk ini koyok model roll tapi ini nanti gak kelihatan roll ya lho soalnya koyok roti tawar sesuai selera lho lho ini saya taruh sehingga ribet ya lho sepenting iso dulanan tepung karena saya suka banget dulanan tepung ini lho iki selain tinggal dulanan tepung ini juga buatin bosku gawai sarapan dan juga makan sore ya makan sore maksudnya nah iki makan sore itu gak lho lho jadi bosku itu kayak jam 3 itu harus makan roti apa apa sembarang lah dikasih makanan yang ringan gitu loh jadi jam 12 makan siang terus jam 3 itu makan jam 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 oke dan setelah itu kita belah 3 bagian nah ini soalnya aku ribet tapi ini gak terlalu suka yang ribet jadi ini seperti ini 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 tinggal bulat nah seperti ini lalu ini saya tambahkan adalah mangga kering jadi jalo aneh itu mangga kering ini mangga keringnya beli di yaumate yaumate tempat pokoknya alat-alat kue ini lalu lalu beli bahan-bahan kue beli bahan kue disitu di yaumate tapi disini anak ebusku disana oke nah kalau pengen tau caranya apa jenengnya beli ini alat-alat buat kue dimana nah di yaumate di exit apa di jalani arah jalani dimana itu bisa lihat di vlog saya jadi aku dulu pernah buat video konten iku arah jalani beli alat-alat buat roti ya lor ya kalau mengikuti videoku dari dulu pasti tau oke nah seperti ini lakukan sampai selesai isiannya sesuai selera ya lor jadi di rumahku itu ada anggur kering ada kulit jeruk kering terus ada mangga kering tapi bosku nyalo esing mangga kering ya wes manet baik ya lor oke nah ini saya taruh disini seperti ini lalu ini juga didiamkan dulu selama satu jam ben mengembang oke nah ini sudah mengembang setelah satu jam wes kayak pipiku lemu banget lor ya gitu lor ya sudah mengembang seperti ini siap di oven ya lor ya nah ini ovennya jangan lupa panas pokoknya ovennya harus dipanasi dulu jangan belum panas dimasukkan panaskan oven dulu nah terus taruh disini apa jeninya adunannya roti lalu di oven pakai api atas bawah 150 derajat selama 35 menit sampai 40 menit ya lor nah seperti ini wes mengembang wes mateng lor tinggal nunggu ting jadi mati lampu nah ini sudah mateng lor jadi ini melepuh seperti ini langsung ambil saja lor soalnya ini panas banget harus hati tinggal jampel disek ya lor nah ini caranya hasilnya seperti ini nah ini itu bisa buat ini kota kaya hiasan lor jadi pokoknya dementulanan ini kadang di sebelumnya dikasihkan bose ditutuh dihiasi jadi semisalnya sampai jeneng bosan ulang tahun pakai kue terus kue pengen maami roti kita wario wisp bisa dibuat dengan kue ulang tahun terus dihias juga bisa lor jadi seperti saya ini saya tutup kue nah dibalik seperti ini langsung saya oles dengan matu ini penduduk enak dan juga tidak terlalu kering ini saya kasih matu seperti ini secukupnya lalu diratakan seperti ini lor diratakan seperti ini dan setelah itu ini bisa dihias dulu bisa dihias misalnya dikasih ini supaya ulang tahun pakai roti tawar juga bisa lor kalau bosan banget pakai kue tidak ingin kue roti tawar juga bisa ini saya kasih ini mau saya kasih love 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 seperti ini kita kasih seperti ini dari ini bos sering beli kue kue ini ada ini ini tidak tinggal ini seperti ini bisa dia seperti ini lor dikasih apa juga bisa mending roti ulang tahun juga bisa oke hasilnya seperti ini lor nah ya kan ambikan ini kayak roti ulang tahun lor omonganku gak worius ini lor sekali aku oke omongi banget ya nah ini empuk banget ini roti ini dan setelah itu ini bisa dipotong lor ini jam telur jadi siap dipotong di kak ini bos nah ini sebenarnya ini roti hangat lor jadi bisa di roti dingin dulu ya aku jenis yang motong soalnya ini hampir jam 3 ini mengirim bos ini harus dipotong seperti ini nah kita dudui hasilnya kita maam di sesing satu ambil satu dulu di maam dulu saya perlihatkan ini empuk banget lor nah roti tawar ini nah seperti ini hasilnya selamat mencoba lor lor empuk banget enak banget dan ini gak terlalu manis lor jadi kalau semisalnya kurang manis bisa ditambahkan gula soalnya bos gue gak seneng manis dan dicoklat susu cuma roson manis jadi gak tak kasih gula banyak nah oke terus dipotong seperti ini lor ya dipotong sesuai selera nah kalau semisalnya hasilnya sampan potongnya bagus banget itu nunggu dingin dulu ya lor ya oke ini dipotong sampai selesai seperti ini dan dan setelah itu bisa ditaruh di wadah sesuai selera jadi aku tak ada yang ini lor setiap nanti ini bukan hanya bosku saja biasanya cucu anak bosku kalau kesini kan kalau malam makan disini lor jadi dia langsung ambil dimakan gitu setiap meneng mejo oke nah seperti ini caranya sangat mudah dan gampang dan terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan juga share dan jika suka dengan video saya bisa di share ke media sosial sampai antul matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu di next video lagi ya tul bye selamat mencoba anti gagal lagi